Petugas Direkturat Reskrim Umum Polda Metro Jaya bersama Poltabes Surabaya berhasil mengamankan AS pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Tony Arifin Jomin yang potongan tubuhnya dibuang di sebuah ruko di kawasan Ancol, Jakarta Utara belum lama ini. Kapolda Metro Jaya, Irjen Putut Eko Bayu Seno, Jumat siang 15 Maret mengatakan petugas mendapatkan identitas pelaku dari hasil rekaman CCTV yang terpasang dalam ruko tempat pembuangan mayat. Tersangka AS yang merupakan warga negara Cina sama sekali tidak bisa bahasa Indonesia maka petugas memeriksanya dengan menggunakan penerjemah. Berdasarkan pengakuan tersangka antara dia dengan korban merupakan teman dekat namun karena ada persoalan utang-piutang yang dianggap merugikan dirinya maka terpaksa dia membunuh korban. Menurut Kapolda, usai membunuh dan memutilasi korban pelaku langsung melarikan diri ke Surabaya dengan menggunakan identitas palsu. Petugas juga menyitap mobil pelaku B279KU dan mobil korban dengan nomor polisi B3296BS. Seperti diketahui, potongan tubuh korban yang terdiri dari 8 bagian ditemukan di dalam kardus dantas Rabu malam 13 Maret. Potongan tubuh tersebut diletakkan di sebuah rukum Adi Terenia Residence No. 26D Apartemen Aston Ancol, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Adin Widodo, Postkota TV melaporkan.